Suatu hari, Tino si kura-kura mendengar tentang lomba balap di utak. Semua hewan bersemangat, terutama si klinci yang terkenal cepat. Meski lambat, Tino memutuskan untuk ikut. Saat perlombaan dimulai, klinci langsung meloset jauh di depan Tino. Meski tertinggal, terus melangkah dengan tekun, klinci merasa yakin akan menang dan berhenti sejenis untuk beristirahat. Sementara itu, Tino tetap bergerak maju dan terganggu oleh kecepatan si klinci. Ketika klinci terbangun, ia terkejut melihat Tino sudah hampir mendekati garis binis. Depan sangat baik, dengan semangat. Tino terus melangkah untuk akhirnya melintasi garis binis. Pertama, semua hewan bersuara kurni mengagumi ketemunan Tino. Klinci meskikala belajar bahwa keberanian dan kerja keras lebih penting daripada kecepatan. Tino pun membuktikan bahwa setiap usaha pasti membuahkan hasil yang bagus. Cerita ini mengajarkan detail tentang ketekunan dari percaya pada diri sendiri. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita Tino. Bye, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.